Intro Seorang pemuda berinisial PR ini tidak dapat berkutik lagi setelah petugas gabungan dari Polres Asahan, TNI dan BNN menemukan narkotika jenis sabu yang disimpan dalam sandal jepit miliknya yang dibuang saat petugas melakukan penyergapan. Saat dilakukan penyergapan, pemuda bersama rekannya yang lain langsung dilakukan pemeriksaan tubuh dan dilakukan tes urin di lokasi oleh petugas BNN. Setelah dilakukan pemeriksaan, kesemuanya terindikasi positif mengkonsumsi narkoba. Selain itu, petugas juga melakukan rejia di lokasi tempat hiburan malam. Para pengunjung yang berada di lokasi juga dilakukan pemeriksaan dan dilakukan tes urin. Hasilnya, satu orang terindikasi positif narkoba. Menurut Ibtu Sihar Fredi Sibarani, rejia dilakukan dalam menciptakan suasana yang aman dan kondusif, serta untuk menekan peredaran dan penyalahgunaan narkotika menyambut tahun baru 2019. Nah, jadi hari ini kita kongres Asahan bersama unsur TNI, dalam hal ini subden, subden POM Kisaran, kemudian dengan rekan kita juga dari BNNK Asahan, dalam melaksanakan operasi. Dalam hal ini operasi dalam rangka cipta kondisi. Jadi kita termasukkan rejia di beberapa titik, di beberapa tempat, yaitu tempat-tempat hiburan, dan termasuk tempat atau daerah yang perawan dengan peredaran narkoba. Dari keseluruhan hasil operasi, sebanyak 6 orang diamankan karena positif terindikasi konsumsi narkoba, dan 1 orang lainnya diamankan karena kedapatan memiliki narkotika. Kemudian, untuk yang terjadi yang terindikasi narkoba, langsung dibawa ke Maporres Asahan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dari Asahan Sumatera Utara, Agus Salim Tribulata TV, Salam Tribulata!